musik 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 nah petarna-petarna yang handal di luar sana memberikan tutorial pakan 1,3,1,4 ternyata dari 10 ekor beberapa ekor disini saya memberikan penjelasan berdasarkan riset atau berdasarkan permintaan saya jadi bukan katanya saya juga terus dan terus berusaha untuk mencari Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube saya seluruh mandiri kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kalkulasi atau pendapatan atau hitung-hitungan secara real dalam berterna bebek ketelor sekali lagi saya akan mengajak mengajak saudara-saudara penonton atau peternak pemula bagaimana caranya hitung-hitungan dalam peternak bebek ketelor namun sebelumnya mungkin penonton di luar sana yang baru saja bergabung jangan lupa tekan di tombol loncengnya dan jangan lupa like subscribe untuk yang belum subscribe namun yang sudah subscribe cukup dengan cara like share dan komen itu salah satunya yuk kita bahas kalkulasi cara pemberian pakan dan kalkulasi berapa per ekor pakan untuk bebek ketelor per hari riset di kandang saya itu ternyata 10 ekor 1,3 per hari itu untuk per hari ya bukan per porsi jadi benar sekali tutorial teman-teman di luar sana peternak-peternak yang handal di luar sana memberikan tutorial pakan 1,3 1,4 ternyata betul dari 10 ekor bebek ketelor bebek ketelor itu 1,3 per hari jadi dikalikan 8500 per kilo jadi nominal 1,1 atau 1100 perak per ekor itu pakan bebek ketelor per hari untuk pakan maksimal atau pakan popan petelor murni jadi dikalikan 100 berarti 11.000 atau 110.500 perak per hari untuk 100 ekor nah disini saya memberikan penjelasan berdasarkan riset atau berdasarkan fakta di kandang saya jadi bukan katanya saya juga terus terus dan terus berusaha untuk mencari informasi atau terus bagaimana memaksimalkan bebek ketelor dan bagaimana pakan agar bebek ketelor itu maksimal 95% ya mungkin tidak muruk-muruk untuk jadi 190 itu sangat fantastis buat saya burni bebek ketelor jadi dikisaran harga 8.500 salah satu kalkulasi kita persen saja dari 10 ekor menghasilkan telur 7 putir itu kita kalkulasi kali 2.000 sudah 14.000 berarti dari kalkulasi yang tersebut telur berikut pakan bisa berkisaran dianggap 1.500 70 perak atau 1.500 580 perak per butir kalkulasi itu untuk bebek 10 ekor jadi kalau 100 ekor tinggal dikalikan saja banyak yang berikan argumen wah fakta di lapangan ternyata beda ya tapi kita disini harus kreatif dan pandai-pandai untuk mencari atau berusaha bagaimana caranya beternak mendapatkan hasil tersebut dan disini juga masih banyak yang harus kita ambil sebetulnya seperti disini juga untuk peternak-peternak yang sudah sudah turun kita bisa bukan coba-coba ya jadi kita bisa untuk mencari pakan alternatif petelor semisal dari 10 kg itu sangat 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 memungkinkan juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau diangkat 85% jadi itu salah satu alternatif kita harus pandai-pandai mencari alternatif pakan semurah mungkin di bawah harga standar itu salah satu keuntungan untuk peternak jadi bagaimana caranya peternak itu kreatifitas dalam pembuatan pakan alternatif mungkin teman-teman sebelum kita lanjut saya juga terus mengingatkan mungkin teman-teman di sana yang baru saja gabung atau baru saja nonton video saya bantu saya dengan cara subscribe like share dan komen dan bagi yang sudah subscribe cukup bantu saya dengan like share dan komen saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman di luar sana terima kasih banyak lagi juga yang belum saya ungkapkan ini adalah fakta di kandang saya namun untuk alternatif pakan saya garis bawahi hati-hati untuk peternak pemula alternatif pakan itu kalau kita ada kesalahan sedikit saja itu akan menjadi kesalahan fatal berakibatkan bebek dan untuk teman-teman informasi saya untuk penonton di luar sana menunjukkan bukti bahwa saya terus menggaungkan ayo kita berterna ayo berterna belajar berterna bukti saya mendukung perterna-perterna pemula dan perterna-perterna muda yuk kita belajar meneteskan dengan ini saya membuka peluang untuk perterna pemula atau perterna muda pembuatan mesin atau bahan-bahannya tersebut saya membuka pelatihan pembuatan mesin kandang saya yang bertepatan di Kampung Baru Perempatan Muni Desa Batu Jajar Kedamatan Trikudeg Kabupaten Bogor silahkan datang langsung atau hubungi PAWA di 08-58-1741-6540 PAWA pribadi saya namun chat lambat respon jadi harus telepon WA langsung dan bagi teman-teman yang mau ikutan program pembuatan atau pelatihan pembuatan mesin kertas gratis silahkan masuk di kolom komentar saya mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman di luar sana semoga bermanfaat penjelasan saya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati